Intro Saudara 57 peserta dari 5 kabupaten kota sebali mengikuti Lomba Bapang Barong dan Mekendang Tunggal yang digelar Peguyuban Kandepat Desa Sedang, Abian Semal, Badung. Lomba yang dikemas dalam festival ini dilaksanakan untuk melestarikan seni budaya Bali, khususnya tarian barong dan Mekendang Tunggal. Seperti inilah Lomba Bapang Barong dan Mekendang Tunggal yang dilaksanakan di Wantilan Desa Sedang, Kecamatan, Abian Semal, Badung. Tampak masing-masing peserta sangat antusias menunjukkan potensi mereka di bidang menarikan barong dan Mekendang. Ada tiga kategori dalam Lomba ini, yakni Lomba Bapang Barong dan Mekendang Tunggal Tingkat SD, Tingkat SMP, dan Umum, di mana masing-masing peserta diberikan waktu 14 menit untuk menarikan barong. Lomba yang dilaksanakan oleh Peguyuban Kandepat ini digelar selama 3 hari dan diikuti 57 peserta dari 5 kabupaten kota sebali. Untuk peserta kategori SD hanya membayar uang pendaftaran 250 ribu, SMP 300 ribu, dan kategori umum dikenakan biaya pendaftaran 400 ribu rupiah. Lomba ini keseluruhan menghadirkan 13 dewan juri yang tentunya sudah kompeten di bidang Lomba Bapang Barong dan Mekendang Tunggal. Barong Ket merupakan salah satu jenis barong yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Pak Benda. Meskipun sudah mendapat pengakuan dunia, kesenian barong tetap perlu dikembangkan dan dilestarikan berkesinambungan oleh generasi muda. Pelaksanaan sedang barong festival ini kita adakan untuk menggali bibit-bibit generasi muda kita untuk kesenian Bapang Barong dan Mekendang Tunggal. Dan jadi tujuan kita adalah ikut melestarikan kegiatan seni dan budaya. Antusias sekali ya masyarakat yang lihat dalam hal ini bagaimana mereka menyambut dan menerima seni Bapang Barong tersebut. Yang mana memang itu adalah cikal bakal atau memang jiwa daripada Pulau Bali itu sendiri. Karena seni Bapang Barong ini memang harus kita lestarikan dan kita masyarakatkan lebih luas lagi dan kita sounding lebih luas lagi. Dalam lomba ini para peserta akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3, serta juara harapan 1, 2, 3, dan juara favorit. Pada lomba ini yang berhasil menjadi juara 1 juga sekaligus akan mendapatkan piala bergilir sebagai juara umum. Selain piala, masing-masing juara juga diberikan piaga penghargaan serta uang pembinaan. Kulantari Kompas Dewata Saudara bagi Anda yang baru bergabung, tim redaksi Kompas Dewata Pagi akan menghadirkan rangkuman informasi hari ini dalam kilas berita berikut ini. Saudara Kompas Dewata Pagi diawali dari jelang perayaan malam tahun baru, sejumlah tempat wisata di Bali terutama di kawasan Pantai Kute mulai dipadati wisatawan. Untuk itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta mahiarakat untuk tetap kondusif dan menjaga ketertiban. Malam pergantian tahun selalu dimeriahkan dengan pesta kembang api, tak terkecuali malam pergantian tahun 2018 ke tahun 2019 di kawasan Pantai Kuta Badung. Pesta kembang api spektakuler warnai langit Badung. Ada kembang api sebanyak kurang lebih 5 ribu tembakan selama 15 menit. Sementara itu, tepat pukul ndol-ndol waktu Indonesia Tengah Pesta Kemang Api meramaikan malam pergantian tahun di Legian Bali. Pesta Kemang Api berlangsung meriah dan disaksikan belasan ribu wisatawan baik lokal maupun manca negara. Sementara itu, puncak perayaan malam pergantian tahun 2019 di Kapupaten Jembrana juga diisi dengan pesta kembang api. Selama kurang lebih 15 menit, langit kota negara dihiasi kelap-kelip kembang api dengan berbagai warna yang sangat indah. Pasca malam pergantian tahun baru 2018 ke 2019, sampah sisa pergantian malam tahun baru terlihat masih berserakan di kawasan Pantai Kuta ini. Namun sejak pagi hari, sejumlah petugas kebersihan dari DKP Badung tampak melakukan bersih-bersih sampah di areal ini. Mengingat tempat ini masih menjadi wisata favorit bagi para wisatawan yang berlibur di Bali. Di hari pertama tahun 2019, kawasan Pantai Kuta tetap ramai dikunjungi para wisatawan. Meski BMKG sempat menghimbau adanya gelombang tinggi dan warga diharapkan tetap waspada. Sementara itu menyambut tahun baru 2019, sedari pagi warga berkumpul di pantai Sanur dan Pasar bersama keluarga untuk menyambut matahari pertama di awal tahun. Sempat dikhawatirkan tak dapat melihat mentari terbit karena tertutup awan, namun selang beberapa lama matahari pertama di awal tahun muncul dari ufuk timur dengan keindahannya. Informasi lainnya, sodara, terkait erupsi Gunung Agung yang terjadi minggu kemarin, Kepala PVMBG memastikan erupsi yang terjadi masih skala kecil, sehingga masyarakat dihimbau tetap tenang, serta Pulau Bali masih aman untuk dikunjungi oleh wisatawan. Meski pada minggu pagi Gunung Agung sempat mengalami erupsi, namun hal tersebut tak mempengaruhi penerbangan di bandara yang berjarak 76 km dari Gunung Agung. Sebanyak 446 penerbangan baik dari Bali dan menuju Bali yang dijadwalkan masih normal, sesuai jadwal dan tidak ada pembatalan. Sementara itu pihak Angkasa Pura memastikan seluruh operasional penerbangan masih berjalan normal dan sama sekali tidak terganggu dengan erupsi Gunung Agung minggu pagi. Terjadinya erupsi dua gunung api yang ada di Indonesia, Gunung Anak Krakatau dan Gunung Agung, tidak berdampak terhadap penerbangan di Indonesia. Hal ini juga disampaikan Menteri Perhubungan RI Budi Karyasumadi saat berada di Beleleng. Menteri Perhubungan Menhub RI Budi Karyasumadi juga meninjau lokasi proyek bandara internasional Bali Utara di Desa Kubu Tambahan, Beleleng, Bali. Ijin penetapan lokasi akan dikeluarkan dalam waktu 4 bulan ke depan, sehingga pada tahun 2019 ini pembangunan bandara akan segera dapat dimulai. Tim Liputan, Kompas Dewata Menikmati wisata air sungai alami di Desa Penarungan Mengwibadung, informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!